Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai materi selanjutnya atau praktek selanjutnya adalah tugas 11 fountain fountain ini sebenarnya adalah penggunaan warna di korel Hai silahkan download sampelnya dulu kemudian silahkan anda Hai membuat lembar kerja baru di korel ketanya sama F4 cm pilih landscape Hai diimpor gambarnya Hai nah Anda boleh menjiplak ukurannya ya Hai nah ini caranya buat objek kotak dulu semuanya ya Hai kota-kota Oh iya buat kotak dulu Hai kemudian buat lingkarannya Hai tidak harus sama Oh ya ini tinggal copy paste saja hai 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 copy paste Hai kopi paste Hai ya ini dibuat Hai seleksi saya pilih eh biar simetris hai 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 sudah Hai ini saya copy paste Hai 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 copy paste lagi copy paste lagi saya buat center saya geser ya sekarang saya akan membuat obyeknya sama seperti ini nanti ini ditulis ya ditulis namanya ini menggunakan fountain field dialog ini menggunakan partner field dialog, texture field, dan seterusnya saya menggunakan fountain field dialog tolong perhatikan bisa jadi kalau menggunakan Corel X4 ini berbeda disini saya menggunakan Corel X7 fountain field dialog silahkan dicari kalau disini mungkin lokasinya berbeda ini fountain field dialog untuk yang Corel X7 itu berada di interaktif field interaktif field kemudian disini ada fountain field ini harus diseleksi dulu fountain field seperti ini langsung fountain field itu sebenarnya adalah membuat gradasi disini ada beberapa warna 1, 2, 3, 4, 5 kalau hanya 2 warna nanti seperti ini ini mungkin kalau di Corel X4 agak sedikit berbeda ini langsung bisa di klik disini kalau yang Corel X7 bisa dibagi seperti ini jadi nah ini paling kalau anda klik nanti akan muncul seperti ini ya mungkin agak berbeda dengan yang Corel X4 jelas jauh berbeda caranya nanti bisa di klik atasnya sini ya oke saya saya mungkin akan mengandu supaya anda nanti tidak terlalu bingung jadi saat ini nanti akan muncul tampilan seperti ini yang menggunakan Corel X4 anda hitung dulu jumlah warna 1, 2, 3, 4, 5 berarti 1, 2 sudah ada disini ya saya klik 3 lagi klik 1 kali 2 kali ya kliknya 1, 2, 3 memberi warnanya gimana klik disini ganti warnanya ini warna hitam klik disini ganti warna hitam mungkin di Corel X4 itu nanti agak sedikit berbeda silahkan anda memvariasi atau mencari caranya sendiri harus kreatif ya memang sengaja saya buat beda supaya kalian nanti kreatif untuk mencari posisinya itu berada di mana ya kalau sudah klik OK orang ini sebenarnya bebas yang penting jumlahnya 4 silahkan diketik Fontaine Fill disini ya yang selanjutnya adalah Partner Fill sama partner coba partner ada anda disini ya uniform di sini ternyata nah ini namanya to color partner fill kalau yang Corel X4 itu partner pattern pattern fill dialog biasanya kalau yang di X4 itu langsung muncul ada tampilannya seperti ini silahkan biasanya kalau X4 ini ini ya warnanya saya milih warna yang ini saya klik OK apakah bisa langsung muncul untuk sebentar ini ya selamat menikmati yang dikatakan yang dikatakan jadi ini untuk to color partner fill untuk yang Corel X7 tinggal milih seperti ini jadi anda harus menggunakan lingkaran-lingkaran ini kalau sudah jadi seperti ini kemudian yang selanjutnya adalah texture fill dialog ini bebas silahkan yang penting menggunakan texture fill dialog texture fill dialog mana ya kalau yang Corel X7 kalau Corel X4 silahkan cari sendiri posisi teksturnya tetap posisinya di satu tempat warnanya ini bebas satu dan yang ini masih sama texture fill ini juga sama masih menggunakan texture fill selesai kan sampai selesai ini hanya sample saja saya percepat terus selanjutnya adalah posscript posscript jadi kalau posscript itu masih disini posscript masih jadi satu ya kalau yang Corel X7 bentuknya sebenarnya bebas sih ya ini saya cari disini untuk bentuk silahkan bebas saja yang penting menggunakan posscript ya oke kemudian yang selanjutnya adalah fontan fill dialog dengan membuat obyek seperti ini yang satu obyeknya itu seakan-akan keluar jadi disini saya menggunakan dua obyek ya aduh sebentar ini saya copy paste ini adalah menggunakan dua lingkaran oke buat satu saja dulu perhatikan yang kalian perhatikan adalah posisi pencahayaannya jadi untuk yang timbul posisi pencahayaannya itu satu arah dari disini ya horizontal sini putih-putih kemudian kalau Anda lihat disini adalah pencahayaannya yang berbeda jadi yang satu dari sini yang satunya dari sini berarti berlawanan itu nanti akan membuat obyeknya seakan-akan itu apa ya masuk ke dalam ya jadi pertama saya akan mengerjakan yang sebenarnya ini terakhir saja tidak apa-apa saya menggunakan fontan fill fontan fill ini perlu Anda perhatikan ada dua opsi jadi ada yang linear ellipse conical dan rectangle disini pilih yang ellipse nah pencahayaannya saya geser dari pojok ke sini seperti yang nah ini ya atau saya setting lagi sini ya oke ya dulu Anda perhatikan ini pencahayaannya kemudian ini saya hilangkan lingkarannya dulu saya copy paste dulu ya mungkin terlalu hitamnya terlalu ini ya terlalu pekat sebenarnya tapi gak apa-apa disini saya copy paste copy paste itu saya perkecil karena ini terlalu hitam jadi ini saya saya apa ini ya saya ganti warnanya jadi ini jangan terlalu hitam sekali ya mungkin hitam tapi penyebarannya ini di buat 50 biar imbang ya eh ini transparan ya bentar ini ini ya saya 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 berlebar warnanya aja lah tetap hitam nah ini kemudian ini saya copy paste saya perkecil nah jadi ya dengan sumber cahaya sama satu arah maka seakan-akan ini timbul kemudian ini saya copy paste oke nah ini cukup saya putar aja putar 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 190 putar 190 derajat ya atau mungkin berapa 45 atau mungkin saya putar manual aja saya buat berlawanan ya saya buat berlawanan pencahayaannya ini berlawanan nah nah kelihatan semakin berlawanan maka akan semakin kelihatan cekungnya nah semakin berlawanan kelihatan cekungnya tapi kalau semakin warahnya ini mendekati disini ya nah semakin timbul nah ini ya saya buat agak jauh nah ini adalah dasar membuat obyek tiga dimensi jadi sebenarnya CorelDRAW itu bisa membuat obyek tiga dimensi dengan catatan kreativitas sekalian cahaya adalah sumber utama obyek itu kelihatan dua dimensi atau tiga dimensi oke kalau sudah selesai seperti ini sudah semuanya sudah lengkap silahkan di save as diberi nama kelasnya judulnya adalah apa ini tadi nah ini ya form time kalau anda menggunakan versi 17 turunkan versinya menjadi versi 14 silahkan di save kemudian silahkan di upload gitu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengerjakan selamat mengerjakan